Intro Kepolisian sektor Siah Kuala, Banda Aceh menangkap 3 orang komplotan pencuri sepeda motor di lingkungan kampus di Banda Aceh Ketiga pelaku merupakan mahasiswa, selama beroperasi komplotan ini telah mencuri 15 sepeda motor milik mahasiswa Polisi berhasil menciduk 3 orang komplotan pelaku pencuri sepeda motor di kampus yang selama ini sangat meresahkan mahasiswa Ketiga pelaku yang ditangkap juga merupakan mahasiswa, mereka masing-masing AP, MZ, dan NS Polisi juga berhasil mengamankan 3 unit sepeda motor sebagai barang bukti Selama aksinya, sejak bulan Februari 2014, komplotan ini telah mencuri setidaknya 15 sepeda motor milik mahasiswa di lokasi parkir Menurut Kapol Seksiah Kuala AKP Yusuf Heriadi, penangkapan komplotan ini bermula ketika ada seorang mahasiswa yang bernama Fajri Melaporkan kehilangan sepeda motor kepada polisi Namun dalam perjalanan pulang, korban tidak sengaja melihat sepeda motornya terparkir di depan salah satu ruko Korban langsung berkoordinasi dengan polisi Tanpa menunggu lama, polisi langsung menangkap pelaku saat mengambil sepeda motor Menurut Kapol Seksiah, dalam akinya pelaku tidak langsung membawa kabur sepeda motor yang dicurinya Pelaku menitipkan sepeda motor yang dicurinya di lokasi lain Sampai kondisi aman, pelaku kembali dan mengambil sepeda motor yang dicuri Ada 15 sepeda motor yang mereka sudah curi Yang mereka sudah lakukan perbuatan melawan hukum tadi alat curah motor tersebut Sudah ada lebih kurang 15 sepeda motor Jadi untuk sekarang posisinya 13 Lebih kurang ada 7 posisinya masih ada informasi yang kita terima di Wilkum kita di Bandar Aceh Total sepeda motor yang telah dicuri sejak Februari 2014 sebanyak 15 unit Kini sepeda motor itu telah dijual kepada penadah yang kini masih diburu polisi Dari Bandar Aceh, Raja Muda Montasaputra melaporkan untuk Aceh Video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!